Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menargetkan revisi nilai jual objek pajak NJOP di seluruh desa dan kelurahan di Rohul bakal tuntas di akhir Februari ini. Dari 147 desa, kelurahan yang ada di Rohul, 90 persen saat ini sudah menyampaikan usulan NJOP di wilayah masing-masing. Menurut PLT Kepala Bapenda Rohul Joni Muhtar, dari usulan besaran NJOP yang sudah diajukan pihak desa dan kelurahan, Bapenda Rohul akan melakukan konversi nilai NJOP dengan melibatkan seluruh unsur. Seperti KPP Pratama, BPN Kecamatan, serta mempertimbangkan kondisi harga tanah dan bangunan yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam waktu dekat ini, Bapenda bersama instansi terkait seperti KPP Pratama, Kecamatan, dan BPN juga akan melakukan rapat untuk merumuskan SK Bupati tentang revisi penetapan NJOP di seluruh wilayah Kabupaten 2018. Nah tentu kita tidak begitu saja bisa menerima usulan, tentu kita harus melihat kondisi sebenarnya berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Bisa saja NJOP yang diusulan tidak terlalu tinggi, bisa saja mereka mengusulkan perubahan penurunan NJOP, ini kan banyak macam-macam usulannya. Jadi usulan itu kita kombinasikan, kita pelajari, nanti kita akan rumuskan harga yang terbaik sehingga tidak menimbulkan polemik nanti di tengah masyarakat. Kira-kira untuk penetapan NJOP sendiri, itu kapan bisa didapatkan keputusan ya Pak? Akhir bulu hari rencananya kita sudah menajukan surat keputusan Bupati atau Pemperatur Bupati tentang perubahan NJOP tahun 2018. Dengan direvisinya NJOP Rohul, Joni Muhtar berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya sektor pajak Rohul. Di mana pada tahun 2017 lalu, realisasi target PBB P2 sebesar 14 miliar rupiah hanya mampu dioptimalkan sebesar 9 miliar rupiah. Selain itu, Bapenda tahun 2018 ini juga telah meningkatkan target penerimaan pajak dari 14 miliar rupiah tahun 2017 menjadi 15 miliar rupiah tahun 2018. Dari Rokan Hulu, RIS Windra dan Sukarman melaporkan.